Intro Sekitar 100 ASN di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan mendapat sosialisasi pemilu 2019 oleh Badan Kesatuan Bangsa One Politik Kalimantan Selatan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, wanadil. Di lingkungan pemerintah provinsi Sekitar 100 ASN di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan mendapat sosialisasi pemilu 2019 oleh Badan Kesatuan Bangsa One Politik Kalimantan Selatan Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Bawas Luwan KPU Kalimantan Selatan ini dilaksanakan di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah Baisukan Kamis 28 Maret 2019 Aparatur Sivil Negara itu sangat strategis Kepala Kesbangpol Kalimantan Selatan Adi Santoso Wayah Ditakuni Frima TV memadahakan Kegiatan ini dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, wanadil. Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu perlu adanya dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam bentuk baik penugasan personil pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan One PPS, penyediaan sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan One PPS. Menurut Adi Santoso, pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU One Pengawasannya dilaksanakan oleh Bawaslu tentunya membutuhkan dukungan stakeholder lain di luar penyelenggaran tersebut yakni pemerintah daerah, jajaran kepolisian, jajaran TNI, One Instansi Terkait Lainnya serta peran aktif warga. Sehingga sosialisasi seperti ini ujar Adi Santoso perlu diselenggarakan One diharapkan mampu memberikan pemahaman serta meningkatkan pemilih. Tugas-tugas yang perlu diketahui oleh ASN dalam meragam mendukung pelaksanaan pemilu, membantu penyelenggara pemilu KPU, umpamanya seperti membantu transportasi, kelancaran, pengiriman logistik pemilu, dan lain sebagainya. Baik logistik pemilu sebelum pencoblosan, apalagi yang setelah pencoblosan. Kemudian ASN juga diperkenankan untuk duduk di PPK dan PPS dan sebagainya. Ini kita sampaikan kepada ASN agar tidak ada mis informasi kalau mereka duduk di dalam PPK, PPS itu boleh. Ini yang tujuan dari pelaksanaan sosialisasi untuk ASN kali ini. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, Iwan Setiawan, menyambut baik kegiatan ini dan memberikan masukan pada ASN agar bisa berbuat netral di pemilu 2019. Wayah ini kampanye dari partai politik terus berjalan, sehingga netralisasi ASN harus benar-benar terjaga. Namun bukan berarti ASN ini bersikap pasif, karena aparatur sipil negara ini bisa mengikuti kegiatan kampanye mengasalkan kada di hari 1 jam kerja, supaya kada daindikasi meninggalkan tugas. Jangan ada tindakan yang terlihat seperti menguntungkan atau merugikan kepada calon. Menguntungkan misalnya apalah bisa membantu-bantu menyuruh memilih, merugikan mungkin mengatakan ya si calon ini tidak baik kalau kita pilih. Nah itu tindakan menguntungkan atau merugikan kepada calon. Jadi tadi sudah disampaikan, itu saja intinya. Pak yang tersanda tadi Mas Atik gimana? ASN tersiksa. Istilah tersiksa ini begini kan, yang disasa seperti ini, kadang-kadang ada teman kita sahabat karib kita, ASN ya, kita sebagai ASN, atau sahabat karib kita. Nah sementara ini kita batasilah dulu, jangan sampai ada kesan kita membantu. Kebetulan kawan kita tadi calon, membantu dan sebagainya.